Sementara itu pihak otoritas Bandara Ngurah Rai Tuban Kute mengamankan seorang penumpang Super Airjet EU 787 asal Medan, Riki. Pria berusia 22 tahun ditudiamankan karena mengaku membawa bom di bagasinya. Akibat candaan Riki itu, pesawat harus mengalami ketelambatan terbang hingga 85 menit dan seluruh penumpang sempat diturunkan. Saat ini Riki ditahan oleh pihak otoritas Bandara. Informasi yang dihimpun kejadiannya berawal saat Riki hendak naik pesawat pada Kamis 15 Juni 2023 sekitar pukul 6.20. Awalnya pesawat Super Airjet yang hendak ditumpanginya terbang dengan rute Badung-Bandung-Kuala Namu-Medan. Setelah masuk ke perut pesawat Super Airjet, mahasiswa asal Jalan Subur LK8 nomor 39 Desa Polonia Medan, Sumatera Utara itu duduk sendirian di kursi nomor 24E. Dia menaruh tas kain warna hitam ke overhead cabin atau tempat barang di atas kepala penumpang. Kemudian seorang pramugari ini bertanya, isi tasnya dan Riki menjawab ada bom. Mendengar jawaban tersebut, pramugari langsung menegur Riki agar jangan bercanda sebab ucapan bom sangat sensitif bila disebut dalam penerbangan. Setelah mendapat peringatan dari pramugari, Riki segera minta maaf dan mengaku hanya bercanda. Meski demikian, pramugari tetap melaporkan kejadian tersebut ke Kapten Incoman, Fredericus Casaca. Berdasarkan perintah Kapten Pesawat, seluruh penumpang Super Airjet akhirnya diturunkan dan dibawa ke kontor check-in untuk pemeriksaan ulang. Sedangkan Riki digiring ke kantor AFSEC PT Angkasapura 1 Ngurarai untuk diperiksa. Sedangkan Riki sekitar pukul 10.25 diserahkan ke petugas PPNS, kantor otoritas bandara wilayah 4 untuk diproses lebih lanjut. Denpos melaporkan.